selamat menikmati orang ini sudah waktunya istirahat beliau-beliau ini sudah meninggal waktunya istirahat, kenapa sampein ambil itu? ini siapa? mayat siapa sampein ambil ini? ini orang-orang orang-orang ini sudah meninggal waktunya istirahat, kenapa sampein ganggu sampein bongkar? sekarang kembalikan mayatnya kembalikan, kembalikan ke tempatnya jangan sampein ganggu orang yang sudah meninggal, kasian beliau ini sudah meninggal harusnya tenang malah sampein bongkar, malah sampein buat seperti ini takus Allah 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 Lord penjelas Astaghfirullah 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 Aku nantang jendengkan Sampai tuh ngelakuin hal yang salah Allah selamat menikmati Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khaula wa la kuwata ila billah Amma Ba'ad Saudara-saudaraku semuanya subscriber, subscriber channel resmi dimanapun berada semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah SWT mendapatkan rejeki yang berkah barokah, berlimpah bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Yurubil Alamin di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilatu rahmi bertatap muka walaupun hanya lewat dumai semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran salawasai lawasai yang walasai kusti Allah Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku semuanya malam ini saya sengaja datang ke hutan sini karena ada laporan dari masyarakat bahwa makam-makam maupun kuburan ada yang dibongkar dan dicuri mayatnya oleh dukun santet gitu saya tidak tahu mayatnya itu digunakan untuk apa mungkin untuk tumbal atau untuk menambah kesaktian oleh sebab itu saya datang ke hutan ini untuk mencari dukun santet yang katanya suka menggali kuburan dan mengambil mayat tersebut sekarang saya sedang berusaha untuk mencari di hutan ini tetapi memang hawanya sangat-sangat mengerikan suasananya benar-benar sangat-sangat mengerikan Allahumma salli ala shayyidina Muhammad wa'ala alih shayyidina Muhammad Allahumma salli ala shayyidina Muhammad wa'ala alih shayyidina Muhammad Allahumma salli ala shayyidina Muhammad wa'ala alih shayyidina Muhammad jangan pernah takut kepada bangsa jin ataupun syaitat karena kita adalah khalifah di muka bumi ini dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah dan bangsa jin itu lemah kita sebagai manusia adalah makhluk yang kuat bukan sombong tapi memang kita lebih kuat daripada bangsa jin tersebut oleh sebab itu kita harus benar-benar kuat secara tohir maupun batin jangan sampai kita lemah kalau sampai kita lemah nanti bangsa jin itu kuat oleh sebab itu kita harus kuat supaya bangsa jin itu lemah oleh sebab itu berkuat diri kita dengan jikir Allah jikir selalu mengingat kepada Allah karena segala kekuatan adalah milik Allah maka kita harus meminta perlindungan kepada yang maha kuat yang maha mampu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kita cari kira-kira dimana dukunya tersebut kita cari dulu dan saya rasakan getaran-getaran goibnya dari sebelah sana itu disana itu itu kelihatan disana itu bulannya bulan purnama maka kita akan mencari kesana Allah masjala ala syaitan Muhammad dan disana itu seperti penuh dengan hawa-hawa syaitan disana itu hawa-hawa iblis disana itu kelihatan tidak disana itu seperti ada hawa-hawa iblis disana itu dan bulan purnamanya disana itu masjala Allah masjala Muhammad ala ala sayyidina Allah 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 insya Allah penuh dengan kayak apa ini kayak hawa-hawa syaitan di hutan ini di hutan ini masya Allah ini hambun insya Allah Allah masjala Allah segala kekuatan adalah kekuatan Ya Allah segala perlindungan adalah perlindungan Ya Allah 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 salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad disana itu itu kayak ada hawa-hawa syaitan disana itu disana kayak ada hawa-hawa syaitan lihat tuh kan astaghfirullahaladzim ada hawa-hawa syaitan sebelah sana astaghfirullahaladzim penuh dengan apa namanya kalau sama amanya jeli ini disini itu banyak sekali dari bangsa-bangsa jin dari syaitan-syaitan yang apa namanya ini berkesliwaran begitu disini itu masya Allah lihat tuh masya Allah disana disana masya Allah wa-allahu akbar Allah wa-allahu akbar masya Allah banyak sekali dari bangsa-bangsa jin yang berada di tempat ini Allah wa-allahu akbar masya Allah wa-allahu akbar Allah astaghfirullahaladzim baca sholawat di dalam hati terus-menerus Allah wa-allahu akbar wa-allahu akbar wa-allahu akbar wa-allahu akbar wa-allahu akbar wa-allahu akbar Muhammad masya Allah masya Allah wa-allahu akbar 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 selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha ilallah tidak akan bisa dilihat oleh siapapun Allah Allah insyaallah dugun-dugun santet orang-orang dolim tidak mampu melihat kita insyaallah saya merasakan di sana itu ada hawa-hawa syaitan di sana Allah ada dukun bahwa mayat ada mayatnya ternyata benar ya dikatakan masyarakat ternyata benar dikatakan masyarakat itu ada mayat yang dugun lagi makan mayat itu lagi ambil mayat itu Astagfirullahaladzim itu benar ya ternyata ada dukun lagi ambil mayat itu Astagfirullahaladzim 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 Allah insyaallah insyaallah ternyata benar ada dukun yang juga ambilin mayat itu itu ada mayat yang dibawa itu Astagfirullahaladzim 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 Allah Akbar Astaghfirullahaladzim Samen itu Ngapain bawa mayat ke sini Ini orang ini sudah waktunya istirahat Beliau-beliau ini sudah meninggal Waktunya istirahat Kenapa Samen ambil itu Buat apa Samen itu Saya bukan siapa-siapa saya Ini siapa mayat siapa ini Samen ambil ini Ini orang-orang Orang-orang ini sudah meninggal Waktunya istirahat Kenapa Samen ganggu Samen bongkar Astaghfirullahaladzim 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 Samen cuma cari ilmu aja Sampai tiga orang sudah meninggal Sudah tenang Samen ganggu Samen ambil seperti ini Astaghfirullahaladzim Ternyata Samen Juga bongkarin mayat Ngambilin mayat itu Astaghfirullahaladzim Sekarang kembalikan mayatnya itu Kembalikan Kembalikan ke tempatnya Jangan Samen ganggu Orang yang sudah meninggal Kasian beliau ini Sudah meninggal Harusnya tenang Malah Samen bongkar Malah Samen buat seperti ini Astaghfirullahaladzim 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 Allah Saya nggak nantang jeningan Siapa itu ngelakuin hal yang salah Sampai jangan ngelakuin hal semacam itu Orang sudah meninggal sampai nganggu Itu urusan saya Karena apa? Karena mereka itu nggak tahu apa-apa Saya ngomongin korbanin Saya nggak nantang Saya ngomongin baik-baik Tapi kalau sama nggak bisa diomongin baik-baik Mohon gue kersoh Iki lemahku Alhamdulillah 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 Belajar ilmu-ilmu seperti itu Sampai-sampai Orang yang sudah mati dibongkar Diambil mayatnya seperti ini Kasian sekali Astagfirullahaladzim Seperti di dekan enggak Mayatnya bangun Hanya kekuatan jin saja yang Menggunakan seperti itu Sampai orang sudah mati saja masih diganggu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu semua saudaraku dimanapun berada Jangan pernah datang ke dukun Kalau panjirian punya hajat, punya keinginan Punya doa, punya harapan Punya keinginan, pengen usahanya maju Pengen apa, pengen itu Jangan datang ke dukun, datang ke orang tua Sebab doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun Tapi dari orang tua kita Itulah doa yang paling mustajab Oleh sebab itu, kalau panjirian punya hajat, punya keinginan Datang ke orang tua, minta doanya Cuci kakinya Insya Allah, saya hakul yakin Itu nanti akan Diijabahkan apa, rida Allah tergantung Dari rida orang tua Terus berbuat baik kepada orang tua Karena kalau kita ingin hidup kita baik Maka baiklah dengan orang tua Kalau kita ingin hidup kita itu bahagia Maka bahagiakan orang tua Mau bahagia atau tidak kita ke depannya Tergantung bagaimana kita ke orang tua Kalau ke orang tua kita baik Hidup kita pasti baik Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada Selalu berbekang teguh kepada tali Allah Jalingan sholat Amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua Hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat Wabillahi taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengurusin mayat-mayat ini dulu Nanti saya kembalikan ke Makamnya Tentunya disolati dulu Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah